Ancaman bencana di perbatasan jilid 6. Setelah gagal dengan bacokannya yang pertama, pek jitku ye maju pula, akan tikam aku punya dada ia bersikap garang sekali. Sekali ini aku tak berkelit atau mundur, hanya dengan cambuku, aku menangkis. Pian menyamber dari samping dan mengenai dengan jitu, hingga golok, atau lebih benar tangan musuh, terpukul dengan terangka tinggi, syukur goloknya tak terpental. Gerakanku tak berhenti sampai di situ. Sebalik KNA, aku gunai ini saat yang baik. Dengan Pian, aku balik lengan, akan menyerang Iga. Seranganku itu ada koai bong huansin, atau kelar membalik tubuh, disusul dengan owiliong pabwe, atau, naga hitam menggoyang ekor. Karena tangannya terangka tinggi, Iga musuh jadi kosong. Ia pun justru sedang kaget, karena tadinya ia ada besar hati. Dia tak dapat meluputkan diri, meskipun ia sudah coba egoskan tubuh, dengan keluarkan jeritan, ia punya belbokong, yang nyamping, kena sabutan Pian. Ia selojongan lima atau enam tindak, syukur buat dia, dia tak sampai rubuh terguling. Maaf, maaf, sahabatku demikian aku bilang. Akan tetapi, belum sempat aku tutup rapat mulutku, dari belakangku, aku dengar samberan angin yang tajam. Aku menduga pada serangan membokong dari kawannya musuhku, tak. Menunggu sampai menoleh pula, aku loncat ke depan, begitu lekas kaki depanku menginyak tanah, aku putar aku punya tubuh, kepalaku turut, akan memandang musuh. Ini ada gerakan taigu bonggoat, atau badak memandang rembulan. Itulah ada si kurus, yang tak senang lihat kawannya kena dihajar secara begitu cepat, sudah loncat maju dan menyerang aku dengan ia punya cambuk sip samciat lian cupian. Si kurus ini yang gesit, arah pinggangku dengan tipu serangannya ou liong cho antah atau naga hitam menembusi pagoda. Itu ada serangan toto kan, pada bahagian yang berbahaja dari pinggangku. Aku mesti berlaku hati menghadapi si kurus ini, yang selainnya telengas, juga kepandainya ada jauh terlebih tinggi daripada kawannya yang bertubuh besar itu. Ia punya senyata juga bukannya senyata yang umum. Kapan si kurus ini dapatkan serangannya tak mengenai sasarannya, ia putar tangannya, akan menyerang balik. Sekali ini ia gunai tipu taikong tiaw gie atau tiang taikong pancing ikan. Ia punya pian telah kasih dengar suara angin menderu. Terhadap ini, aku bertelit. Aku bikin perlawanan sampai enam atau tujuh gebrakan, akan mengetahui kepandain lawan ini. Ia punya ujung pian ada tajam sebagai ujung. Tumbak, sebaliknya, ujung dari aku punya pian ada bengkok bagaikan gaotan, maka, kalau dia bisa menikam, aku bisa membetot hanya, sayang buat aku, aku malu akan menyebutnya. Untuk menggunai gaotan itu, aku belum melatih diri sampai sempurna, jikalau tidak, dengan tak mensiasiakan banyak waktu, aku bisa lantas pukul rubuh atau kabur kedua musuh itu. Bok Hongya dan Lyong Tawasu, juga kedua Kongcu, menunda mereka punya cawan arak. Mereka semua memasang kuping dengan sungguh. Itu penuturan ada sangat menarik perhatian mereka. Pertempuran berjalan dengan cepat, sebentar saja sudah sepuluh jurus, Cokamciu melanyuti sekarang aku dapat kenyataan, musuh telah gunai antara kepandainya dengan sia, karena ia tak mampu rubuhkan aku, ia nampaknya jadi sibuk sendirinya. Di sebelah itu, aku saban melirik pada si tubuh besar, yang telah terluka. Dia itu jengkok, sabannya geraki pinggangnya. Mula aku curiga, aku tak tahu, ia hendak gunai akal apa. Tapi segera juga aku bisa menduga. Ia terluka parah pada urat yang berbahaja, dari itu, meski kaki tangannya bisa digeraki, pinggangnya sudah tak kuat dipakai berdiri lagi. Dia mbekuk kedua penjahat itu, untuk aku girang, aku mengharap bisa korek keterangan dari mulut mereka. Karena, ini, aku lantas desak si kurus. Sekarang aku guna ilmu pukulan hekolopian atau cambuk harimau hitam dari Butong Pei. Desakanku telah bikin khawatir si kurus yang an kata buat balas menyerang, untuk memela diri saja, ia sudah kewalahan. Maka itu, sembari berkelahi, ia mai mundur. Ia juga kasih tanda pada kawannya, yang terluka. Ia gunai kata al-rahasia, katanya, pundak rata, angin keras keluar dari gubuk. Tentu saja aku mengerti tanda rahasia bahwa keadaan ada berbahaja itu. Tanda rahasia itu bikin si tubuh besar setengah mati, aku lihat ia mencoba berulang-ulang, tetapi ia tak mampu berbangkit, hingga akhirnya, dengan suara tak lancar, dia berseru, sesungguhnya jiwaku dikehendaki. Lau liok, lekas tolong aku, aku tak mampu berbangkit. Teriakan itu bikin si kurus bertambah ibuk, terang ia ada bingung, maka aku gunai ketika ini, untuk serang dia punya pinggang. Aku pakai tipu giyok tai wiayau, atau angin kumaya melibat pinggang. Tapi karena ia mencoba berkelit, justru ia punya perut yang kena diserang, sampai ia menyeret bagaikan pekihkannya iblis. Aku dengar itu, aku tak ambil peduli, hanya aku tak kasih hati padanya, dengan satu betotan, aku bikin dia punya tubuh terlempar terpelanting sampai dua tumbak lebih. Ini lebih banyak disebabkan tubuhnya yang kecil dan kurus. Tapi justru karena tubuhnya kecil dan kurus, ia punya gerakan ada gesit, meskipun sudah terluka, ketika ia inyak tanah, ia tak sampai rubuh terguling. Ia telah gunai tipu LN Li Hoan, atau memutar tubuh di dalam awan. Ia jatuh berdiri di dekat pelau, di luar mana ada pintu gerbang dari kokonghu, yang biasanya setahun genap tak pernah ditutup. Terang si kurus ini pecahnya-nya, ketika ia inyak tanah, terus saja ia lari ke arah pintu gerbang, sama sekali ia tak guberis ia punya kawan yang terluka. Di sini, aku telah berlaku keliru. Aku sangka si tubuh besar tak akan bisa lari, aku antap dia, aku susul si kurus. Benar di muka pintu, si kurus putar tubuhnya dan tangannya dikasih melayang dua kali. Aku dengar suara mengaung, aku tampak dua rupa sinar menyamber ke arahku. Aku tahu, itu adalah piau, maka sambil di satu pihak berkelit, di lain pihak, aku sampok piau yang kedua. Dengan tangan kiriku, aku ambil pian dari tangan kanan, lalu dengan tangan kanan, aku juga siapkan dua potong piau, guna balas menyerang musuh, yang terus umpatkan diri di belakang batu putih yang besar dengan dia umpatkan diri. Aku tak usah kuatir ia bisa bokong aku, terpisahnya kita satu pada lain ada kira tiga tumba. Bangsat, kau sudah habis dajah, kenapa kau tak mau serahkan diri demikian aku tegur SL kurus itu? Kau hendak tunggu apa lagi? Apa kau ingin merasai kesengsaraan lebih jauh? Baru suaraku berhenti, belum si kurus menyahuti, atau untuk kagetku, aku dengar suara tertawa terbahak-bahak, yang seperti mengaung di tengah udara. Suara itu pun bukan mirip suara orang, mirip dengan suaranya burung hantu. Aku segera menoleh keempat penyuru, aku tak lihat orang yang terbitkan suara itu, aku tak tahu, dari jurusan mana suara datang. Akan tetapi aku tak usah menunggu lama akan segera lihat melayangnya suatu bayangan putih, yang turun dari atas rumah. Maka di lain saat, aku bisa lihat orang itu. Pakaian malam warna abu adalah yang menutupi tubuh orang itu, kepala siapa digubat dengan setangan yang serupa warna. Tapi karena ia berdiri di atas pajon, aku tak bisa lantas lihat dia punya ramen. Dari situ, orang itu perdengarkan suaranya yang bengis, dua makhluk tak berguna. Kau orang benar hendak bikin aku binasa karena mendengkol. Mustahil segala bangsa anjing tukang tunggu pintu, yang biasa menggoyang-goyang ekor saja, kau orang tak mampu tak luki. Bagaimana kau orang masih sudi hidup? Aku gusar akan dengar hinaan itu. Dia punya suara pun memecahkan kesunyiannya sang malam. Manusia Jumawa, dari mana kau datang aku menegor? Kenapa kau berani mengacau di istana ini? Lekas kau turun. Kau jangan bertingkah orang itu balas bentak aku. Ia tutup mulutnya dengan ia bersikap hendak berloncat turun sambil pentang kedua tangannya. Di lain pihak, aku lihat satu bayangan manyat ke tiang bendera. Aku kenali dia sebagai si kurus. Dari tiang bendera, ia pindah ke tembok, ke genteng, akan dekati orang itu, kepada siapa ia bicara dengan pelahan, tapi itu orang segera bentak ia, makhluk tak berguna. Launggau sudah ada yang tolong bawa pergi, ia tak membutuhkan bantuan kau lagi. Lekas kau pergi. Si kurus agaknya malu, ia berdiam, ia lantas loncat pergi, menghilang di tempat gelap. Diam aku terperanyat jadi nyata, penyahat tak datang sendirian saja, mereka datang di dalam jumlah hesar. Inilah berbahaya. Di luar tauku, si tubuh besar sudah ada yang tolong. Aku lantas perhatikan orang di atas pajon itu. Dia ini, setelah tegur kawannya, sudah mengawasi ke arah aku, lantas ia loncat turun, gerakannya mirip dener burung terbang. Ia telah berjumpalitan, kepala di bawah, kaki di atas, sesampainya drut tanah, kakinya. Mendahului turun. Aku kenali itu ilmu jumpalitan, jalah Ngo Dio Pei punya tesenghoan tau atau menukar bintang dengan bintang. Dengan ilmu itu, di tengah udara, orang bisa bergerak bagaikan burung. Ia pertontonkah kepandainya itu di depanku, dari itu aku tak berani pandang enteng padanya. Tapi ia bukan turun di depanku, hanya sebelah belakang, di atas tembok yang tingginya dua tumba. Oleh karena musuh ada liahai aku pikir untuk turun tangan lebih dahulu. Baru saja kakinya turun, aku telah ajun tanganku ke arah dia, sebatas Piau lantas melesat, disusul oleh yang kedua masing mengaran hepala dao pinggang. Di hadapan musuh demikian, aku terpaksa ambil itu tindakan, tetapi, sambil menyerang, aku toh serukan, awas Piau. Penyeranganku ini menghasilkan hal di luar dugaanku. Aku lihat dua Piau menyurus dengan jitu, akan tetapi aku lihat juga, itu orang berdiri tegak, dengan sebelah kaki, tubuhnya tak bergerak, tangannya tak terangkat. Tia berdiri dengan sikap kim ki toklip atau ajam emas berdiri dengan satu kaki. Aku tahu, kedua Piau telah disambuti oleh orang itu. Ini pun menunyuki orang punya kepandayan. Musuh di atas, aku di bawah, aku tadinya menyangka, dia bakal loncat turun, akan hampirkan aku, siapa tahu, dugaanku melesat adanya. Ia hanya berdiri diam di tempatnya, tangannya menyecekal aku punya dua Piau itu. Ia awasi aku sesaat lamanya, lantas ia tertawa berkakakan sambil kemudian berkata dengan Nyarlem, aku sangka kau ada serdadu tua bangka dan lemah, tukang jaga pintu dari keluarga bok ini, tidak tahunya, kau adalah iu adanya. Pantaslah aku punya dua orang muda yang tak punya guna dengan gampang rubuh di tangan kau. Tapi juga aku tak sangka bahwa kau ada laksana selaru yang terbang menyamber api, kau telah masuk ke pinlu yang bukan untuk kau. Bagus, kau nanti dapatkan kau punya hari kesenangan. Sekarang aku ada punya urusan lain, yang penting, maka untuk sementara, aku tak bisa temani kau. Akan ada waktunya yang kita orang nanti bertemu pula. Habis berkata begitu, ia lakukan gerakan untuk berangkat pergelaku ada terperanyat berbareng mendongkol, aku tak senang yang orang berlalu secara demikian rupa, maka aku mentah ia. Kau kenalanku, kau tentunya bukan satu manusia dengan tak ada nama, kataku padanya. Kau mesti tinggalkan namamu, itu baharu perbuatannya satu laki tanda seru. Ucapanku itu bikin si orang jahat merandek, agaknya ia berpikir. Karena perkataanku itu, ia sudah lantas beritahu namanya. Cokamciu, baiklah kau mengerti, demikian ia kata. Kau telah menyamar sebagai si buta, kau telah datang ke ABYCiu, buat banyak hari. Apakah kau sangka aku tak tahu rahasiamu? Sebenarnya, di hari pertama yang kau datang ke dalam wilajahku, aku sudah lantas dapat ketahui, coba aku berniat ganggu kau, asal aku angkat tanganku, kau niscaja tak akan hidup sampai ini hari. Hanya itu waktu aku tak tahu bahwa kau datang kemari untuk jadi anjingnya keluar gabok. Aku ketahu yang kau telah cuci tangan dan undurkan diri, aku tahu bahwa kau telah didesak oleh Hui Tianho, bahwa karena kepaksa, kau tinggalkan tempat kediaman kau, kau tinggal istri dan anakmu, pergi ke tempat jauh. Aku tahu, dalam sepak teriangnya itu, Hui Tianho juga ada separuh main gila. Inilah sebabnya kenapa aku antap kau berlalu dari daerahku dengan tak terganggu. Sebenarnya, asal kau berpikir sedikit saja, kau akan ketahui sikapku. Tapi ini hari, hal telah menyadilain. Di sini ada permusuhan darah dan dalam laksana lautan. Kau ada orang lain tempat, aku percaya kau pun tak punya tenaga akan turut bertanggung jawab bagi keluarga bok, maka sekarang, aku suka berikan peringatanku, supaya kau insaf. Lain kali, andai kata kita orang bisa bertemu pula, pembicaraan tak akan ada semanis ini. Secara begini aku sudah bicara, maka aku percaya, tak usah aku sebut namaku, kau akan sudah ketahui sendiri. Tapi umpama kau masih kurang terang, mari, kau boleh lihat, bagaimana keluarga bok telah pandang namaku sebagai juga sinhye pujaan seumur hidup. Habis berkata begitu, ia menunjuk ke tembok, di luar mana ada sebuah kali kecil. Begitu ia menunjuk, ia geraki tubuhnya, lantas ia loncat ke bawah dan lenyap di tempat yang gelap. Aku segera menyusul tetapi sia-sia saja. Aku berniat menyusul keseberang, niatan itu aku segera batalkan. Aku anggap percuma saja, sedang istana ini, aku tak berani tinggalkan jauh-jauh. Seng Fajar pun mulai perlihatkan cahaja terang di arah timur, Seng Ajam jago mulai perdengarkan kongkorongoknya. Maka akhir-akhirnya, dengan diam, aku kembali ke kamarku, dengan tak merasa, aku ngoceh sendirian, sampai di luar tauku, JTE Kongcu dengar itu. Ini ada hal ihwal, yang bikin hatiku kurang penteram. Musuh mesti berjumlah besar, diantaranya tak sedikit yang lihai, maka, untuk lajani mereka, kita mesti cari dajah upajah yang sempurna. Mendengar itu, bokong ia dan liong to wisungang guk berulang. Tapi toa kongcu tian po. Perlihatkan air muka pucat, saban ia menoleh ke jendela, di luar mana ada banyak pohon bambu dan lainnya. Sebaliknya jie kongcu tian lan, meskipun ia belajar silat belum lama, nyalinya ada besar, ia berkeinginan coba ia punya bugae. Menuruti keterangan kau, coh eloonhiong, jadinya orang lelaharah aku bukan baharu satu atau dua hari saja, kata bokong ia kemudian pada tetamunya. Musuh telah datang kemari, ia sudah masuk dalam istana, cobalak ada eloonhiong, yang pancing ia keluar, entah apa yang ia lakukan. Musuh terutama hendak cari tahu, aku sudah pulang atau belum. Sayang semua kici yang ada tak punya guna, mereka antap orang masuk dan keluar dengan merdeka. Aku nanti hukum mereka besuk. Coh kamciu goyang tangan. Harap kongnya tidak bergusar, ia membujuk. Turut penyelidikanku selama aku ada di sini, sesemua kici yang ada bekerja sungguh, maka asal mereka ada teratur rapi, mereka bakal ada besar gunanya. Bahwa itu malam mereka tak tahu ada musuh datang, itulah tak heran. Mereka pun tak mendapat dugaan sebagai aku. Di sebelah itu, musuh ada lihai. Bokong ia mau benarkan itu keterangan, ia berdiam. Mulai malam ini juga, kita mesti menyaga dengan hati, kau bakgiam lo berkata pula. Aku percaya, satu kali orang jahat tahu kongnya sudah pulang, pasti ia bakal datang menyatroni pula. Aku mau mohon agar kongnya dan liong chi yang kunyangan tak menaruh perhatian. Coh el lo ong hiong, kata liong tau wisu kemudian, apa yang lo ong hiong bilang, itulah benar. Orang yang itu malam lo ong hiong ketemui tentu ada berumur lima puluh lebih, kepalanya besar, matanya gedeh, jidatnya jantuk, hidungnya melengkung, sedang mukanya mesti berewokan. Dia ada seorang tinggi besar dengan romen bengis. Benar, liong chi yang kun, itu ada lukisan yang tepat, sahut coh kam chiu. Ketika ia berada di atas, aku masih belum melihat tegas, adalah setelah ia loncat turun, aku ingat bahwa aku kenal romen itu, dan aku dapat kepastian sesudah ia beber halnya aku berdiam di ahbie chiu. Dia adalah seong po lo, si raja singa dari peksit ce dari ahbie chiu. Ia asal lahbie tulen. Ia punya anak, po bin seng, tau wisu dari ahbie chiu, ada satu raja iblis yang sangat telengas, melebih kejamnya ia punya ajah ini. Maka itu, orang telah namakan mereka tai se dan siau se, si singa tua dan singa muda. Kebenaran sekali, di tembok luar sana, ada. Diukirkan dua ekor singa, tua dan muda, maka kedua singa itu jadi mirip dengan gelaran mereka. Barangkali, lain waktu, kedua pentiahat itu, bakal terima nasibnya di kaki tembok itu. Kalau begitu L.O. Enghiong sudah kenal po lo, kata bokong ya dan liong tau su dengan berbareng. Bagaimana itu mulanya? Ditanya begitu, coli kam chiu mengelah nafas. Tentang segala hal ihwaku, sikun sudah tuturkan jelas, tak usah aku ulangi, sahutia kemudian. Sudah terang kedatanganku kemari ada untuk cari hui tianho guna balaskan sakit hatinya istri dan muridku. Perjalanan ini ada sukar, kemana saja aku sampai, aku tubruk tempat kosong. Beberapa sahabat, yang dikunyu DGI, juga tak dapat diketemukan. Maka di akhirnya, terpaksa aku menyamar jadi tabib buta. Untuk ini, keadaan mataku yang luar biasa ada banyak menggampangi aku. Aku telah keluar masuk di daerah suku bangsa Biau. Baharu setelan ini, aku peroleh juga hasil. Dengan jual obatan aku bisa tolong banyak orang. Dengan bercampuran sama bangsa Biau, aku bisa juga peroleh keterangan, perihal hubungan di antara hui tianho dan keluarga Pau dari Ah Bi Ye Chiu. Terutama untungku adalah orang sukar mengenali aku nyata hui tianho jadi binal, karena ia dapat ditunyangan dari seong Pau Loh. Aku pun dengar hal kegagahannya Pau Loh, antaranya ada dibilang, di waktu mudanya, di gunung Liu Xiaosan, dengan tangan kosong ia hajar mati dua ekor singa jantan dan tangkap hidup seekor singa betina. Maka itu, untuk cari kepastian hal dia ini, aku pergi ke Ah Bi Ye Chiu, sekalian cari hui tianho. Di Ah Bi Ye Chiu ada tinggal orang sedari bermacam suku, Han, Biau dan lainnya. Adalah di peksit CE, penduduknya kebanyakan golongan keluarga Pau. Di sini aku menumpang pada satu keluarga Song. Ia ada asal Biau tapi hidupnya seperti orang Han saja. Di rumahnya ada berdiam beberapa orang Biau yang Romanya jahat. Terang ia ada punya hubungan rapat dengan pihak Pau. Aku menumpang padanya karena kebetulan aku diundang, untuk obati ia punya istri. Aku berhasil, maka itu si Song hormati aku dan senang aku menumpang dengan ia. Adalah di sini aku bisa dengar halnya Haui Tian Ho dan keluarga Pau ini, malah juga satu lelakonnya Pau Loh sendiri. Bokong ia dan Leong Tau Wisu ketarik hati, mereka mendengari. Turut ceritanya si Song itu, Chokam Chiu melanyuti, pada lebih daripada 20 tahun yang lalu, Pau Loh masih menjadi kepala penyahat terkenal di Inlam Selatan. Satu kali ia kena dilabrak oleh tentara negeri, kesudahannya ia. Empati diri di Leog Slausan itu waktu sisa pengikutnya tinggal 4 atau 5 orang. Untuk ahidudnya, mereka memburu binatang. Kemudian pada suatu hari, Pau Loh sendirian saja dapat pengalamannya yang istimewa. Ia sampai di sebuah lembah yang tak terkenal, Pitmogenamanya. Di dalam itu lembah ada tinggal satu orang luar biasa, hingga dinamakan mahluk aneh. Dia ini ada seorang perempuan dengan rumen sangat jelek, ia tinggal sendirian dalam gita yang dinamakan Kuye Boutou. Sebaliknya, guha ini diatur dan diperlengkapi bagaikan keraton saja. Semua tembok dan tanah digelari kulit dari rupa binatang liar. Perabotan, atau perhiasan ada barang berharga, barang akuno juga. Mulanya Pau Loh jadi kemaru, ia ingin kangkangi semua itu. Ia segera datangkan orangnya. Ia pikir, segebrakan saja, ia akan dapat bikin si perempuan jelek jadi tidak berdajah. Apa mau, setelah ia turun tangan, ia jadi kaget sampai setengah mati. Pertama-tama, ia kena dirubuhkan. Kedua, ketika perempuan itu keluarkan pekek panjang dari luar guha, Dari dalam rimba, segera muncul serombongan hui-hui, Jelah sebangsa monyet yang kepalanya mirip panying, Rambutnya riap-riapan panjang berwarna kuning emas, Bibirnya tebal tinggul dan hidungnya melesat. Monyet sebangsa ini ada punya tenaga besar luar biasa. Susah rapainya di dalam, semua monyet itu pada merajap di kakinya si perempuan. Jelek, hidungnya menyium-nyium, satu tanda mereka ada sangat jinak dan mengerti dan kapan orang perempuan itu bersuara pula, Lantas semua monyet itu tubruk polo dan kawannya, terus dipondong, dibawa masuk ke pedalainan guha. Dengan tak berdajah mereka diikat dengan rotan dan digantung tinggi, polo sendiri dipisahkan. Perempuan itu rebapkan diri atas selembar kulit loreng lima, yang berupa sebagai pembaringan, Dan semua binatang piaraannya lantas seguh-jukan ia berbuahan, air dan daging menyangan. Ia lantas dahar, habis itu, ia memberi tanda dengan taingan, maka dengan tenang, tak bersuara sedikit juga, Semua monyet itu ngelajor keluar, jalannya berbaris rapi. Polo bengong mengiawasi kejadian di depan matanya itu, ia seperti sedang mimpi. Sekarang ia bisa awasi orang perempuan, yang menyadi seperti ratu guha itu. Dia ada punya alis kuning, matanya merah dan tajam, mukanya kuning bersemuh hijau atau merah jeruk, Hidungnya besar dan lebar, di bawah mana ada sebuah mulut yang lebar, Kelihat satuannya sebagai tak ada giginya, tapi kalau dia tertawa, Kelihatannya dua barisan gigi yang hit dan M dan laksana calingu saja yang aneh, Di ujung bibir atas, ada tumbuh bulu kuning atau kumis pendek. Ia punya rambut, yang kuning juga, dibikin jadi dua kuncir kiri dan kanan, turun di kedua pundak. Dipandang. Seumumnya, dia ada terlebih jelek daripada monyet, tadi. Maka juga sesudah mengawasi sekian lama, Polo tak tahu, dia ada manusia atau siluman. Sesudah rombongan binatangnya keluar semua, orang perempuan itu berbangkit dengan satu lompatan. Terus ia samperi Polo yung, tubuh siapa ia tahan dengan sebelah tangan, Lalu dengan tangan yang lain, ia angkat cantelannya. Dengan sebelah tangan, ia pegang Polo, buat dibawa ke tempat duduknya tadi. Melainkan dengan satu kali gerakan tangan, orang perempuan ini bikin rotan putus, Hingga kembali orang tawanannya jadi heran dan kaget. Sebab itu bukan cuma satu tenaga besar hanya kepandayan yang terlatih sempurna. Selama aku malang melintang, inilah yang pertama kali aku lihat kepandayan semacam ini, pikir Polo. Jikalau aku mampu dapati ini macam kepandayan, benar aku boleh menyagoi di kolong langit ini. Habis pikir begitu, Polo loncat turun dari pembaringan, akan berlutut di depannya orang perempuan itu. Kau adalah Dewi dari Guha ini, kata ia, hampir dengan tak berferpikir lagi, kau ketahui aku sedang dalam kesusahan, kau bawa aku ke ini tempat sukla. Seumurku, aku belum pernah taklu kepada siapa juga, kecuali kepada kau sekarang. Asal aku bisa diterima, untuk selama-lamanya, aku nanti ikuti kau, Papa. Aku ingin sekali menyadimurimu. Orang perempuan itu buka mulutnya, ia tertawa berkakakan, hingga kelihatanlah ia punya dua baris gigi bagaikan caling. Aku sangka seumpah lo ada satu manusia luar biasa, siapa tabu, begini saja adanya kau, kata ia. Bangunlah kau, kau tak usah ngacobeloh siapa bilang aku ada satu Dewi. Siapakah kau punya popo? Aku telah sembunyi di tempat sunyi ini, aku sampai lupa bulan, tetapi berbicara hai umur, aku tak lebih tua terlalu jauh daripada kau. Kepandayan pihak kita, Godby Yepey, ada utamakan kesempurnaan, untuk umpama kata menukar urat menyalin tulang, supaya tua tapi mudah nampaknya. Buat kita, umur seratus masih tak berarti, tua kita artikan muda, empat puluh kita anggap bocah. Dan usiaku sekarang ada sedang mudanya. Kau tentu tak ketahui ini. Polo terus berletik itu tapi segera ia berbangkit. Kata popo adalah benar, ia jawab sambil tertawa. Tapi ia segera ingat, kata popo itu tak cocok untuk orang perempuan ini, yang mengaku masih muda. Ia jadi bingung, untuk memanggil. Sian Kou, Sian Cie atau Sian Moai. Buat memanggil Sian Moai, adik, ia pun sang si kapan ia telah lirik orang punya paras seperti kisutan. Dengan tak merasa, ia keluarkan keringat dingin. Hei, kenapa kau terus berdiam orang perempuan itu menegur, karena ia lihat orang tawanannya itu lantas berdiam. Sekarang ini, tampangnya pemilik Guha itu ada beda sedari daripada bermulanya. Ia punya suara tidak kaku lagi, ia punya sepasang alis bisa memain, mulutnya bersenyum. Hanya, karena bersenyum, kunis kuning yang turut bergerak. Di lain pihak, ia pun heran melihat Guha itu, yang tertutup rapat akan tetapi ada terang mirip dengan tempat terbuka. Adalah setelahlah melihat kelilingan, dan ke atas, baharu ia mengerti dari mana datangnya cahaja terang. Jalah dari berbagi mutiara, yang dia turapi di lantai atas dari Guha. Hanya ia tidak tahu, dari mana datangnya sekalian mutiara itu. Sebagai memedi adalah romannya si orang perempuan, maka, berdiri di dekat dia itu, Paulo merasa jerih. Ia terutama takut buat sinarnya orang punya metu yang tajam. Dan sinarnya kedua metu itu, sekarang lagi menyapu ke arah ia, hingga ia rasai tubuhnya panas, sampai keringat mengalir di bebokongnya. Orang perempuan ini memakai baju dengan leher panjang, seperti model pakaiannya orang haun. Baju itu tersulam indah, merupakan berbagi macam burung. Ujungnya, di empat penyuru, tersulam dengan benang perak yang halus, merupakan tengkorak dengan matanya dari batu merah dan putih. Melihat ke arah betis, Paulo lihat kaki yang berbulu kuning, kakinya sendiri ada kurus sekali, sebagal kaki burung kuntul saja. Sepasang sepatunya ada berujung tajam, kaos kakinya tersulam juga. Bukan main bingungnya Paulo, di seluruh inlam, belum pernah ia lihat lain orang, dari suku manapun, yang dan dan sebagai orang perempuan ini ia sendiri ada makhluk aneh tapi ini pemilik guha ada terlebih aneh lagi. Heran rupanya ini orang perempuan melihat orang terbengong-bengong, ia ulur sebelah kakinya, akan sentuh orang punya betis. Paulo kaget, apapula kapan ia rasai kakinya lemas, hingga terus saja ia jatuh di kakinya itu orang perempuan. Lagi sekali pemilik guha itu tertawa. Bukankah barusan kau bilang kau berniat ikuti aku kata ia. Kau omong dengan sebenarnya atau membohong? Tentu saja dengan sebenarnya sahut Paulo dengan cepat. Bagus memutus orang perempuan ini. Ucapannya satu laki-laki ada seumpama kuda dicambuk satu kail hanya, terlebih dahulu, aku hendak kau turut beberapa perjanjian. Aku akan jelaskan itu, untuk kau dengar, kemudian kau boleh pikir, kau bisa terima baik atau tidak, tinggal terserah pada kau. Aku tidak mau memasah. Coba jelaskan itu, di mana aku bisa, aku bersedia akan menerima baik, kata Paulo. Orang perempuan itu buka matanya. Baik, ia kata, sekarang pertama aku hendak beritahukan kau tentang asal-usulku. Aku ada dari suku Kohloditian T.L.S. Antaili. Ibu ku ada lu. Ku ye li hoa. Sesudah aja menutup mata, orang hormati ibuku dengan panggilan naite. Pada satu waktu, ibu pimpin satu pasukan tentara menempur Himkokongbokki Goan. Oleh karena kena tertipu, ibu kena dikalahkan, ia terbinasa di medan perang. Habis itu, tentara kita sembunyi di dalam gunung jumlah suku kita itu tinggal seribu lebih. Selama kejadian itu, aku baharu berumur 10 tahun lebih. Rakyatku ingat kebaikannya aja dan ibu, aku tetap dihormati, aku diangkat jadi naitek oleh mereka itu. Lantas kita seberangi sungai Kim Sikeng dari Likenghu, kita orang pindah ke dalam gunung Capjie Lankansan di Sucoan. Kita membuka tempat dan bertinggal tetap di situ. Meski usiaku masih muda sekali, aku telah berkeputusan akan membalas sakit hati ibu. Untuk itu, aku pernah bersumpah sambil mematahkan anak panah. Seterusnya, seanteros yang sampai malam, aku jakinil musilat. Tian berkasihan terhadap aku, satu waktu aku bertemu sama Pek Klok Chinjin dari Ngo B.Y.P. Ia ini ada turunannya Benghek dari zaman Han, ketika itu ia sedang berdiam menyendiri di Capjie Lankansan. Ia sendiri yang terima aku jadi murid, disebabkan ia dengar citaku. Ia punya cuma tiga murid, akulah yang ketiga, malah aku ada murid perempuan. Kedua Suheng sudah berusia 50 lebih dan keduanya bekerja di Sucoan dan Kuye Chiu, untuk wakilkan Suhu menerima murid. Pelajaran Silat kita bisa dibilang sama dengan dari Siao Lim Pei atau Butong Pei. Murid Suhu tak ada yang berbangsa Han asli. Namanya Suhu ada dari Ngo B.Y.P. Ia punya ilmu silat ada beda sedikit menurut Suhu, selama ia berumur 30 tahun, ia jakinkan ilmu silat asli dari Ngo B.Y.P. Tapi seluatnya itu, saking insafnya, ia bisa ciptakan satu karu sendiri. Suhu ingin punya banyak pengikut, supaya kemudian, ia bisa menyagoi, untuk mana, ia niat tempur semua jago silat dari berbagai cabang atau golongan. Aku belajar rajin sekali, sampai lewat 10 tahun, baharu aku diizinkan turun gunung dengan tugas sama seperti kedua Suheng. Suhu adalah yang hunyuki aku ini selat pitmogai, buat dijadikan pusat dari rombonganku. Ini Guha Kuye Bung Tong adalah Guha Buatan Alam. Mula kalinya aku tinggal di sini, aku diganggu oleh kawanan monyet hui-hui yang terlebih galak dan liahai daripada harimau, atas pengajarannya Suhu, belakangan aku bisa kalahkan dan bikin tunduk semua binatang luar biasa itu, malah selang beberapa tahun, aku bisa didik mereka hingga sebagai manusia saja. Di belakang harit, mereka pun bakal bisa gunai tumbak dan tojak. Paulo terus berdiam mendengari itu keterangan, yang menarik hati. Demikian ada asal-usulku, begitu si orang perempuan akhirkan ceritanya. Sekarang mari kau dengar aku punya keterangan lebih jauh, atau perjanjian untuk kau timbang. Pertama, aku pikir, baiklah kita berdua menjadi suami-istri agar pergaulan kita jadi leluasa. Kedua, kau mesti masuk menjadi muridnya Pek Lok Chinyin dan selamanya turut aku punya segala titah atau pengunyukan. Aku ingin kau nanti pegang kedudukan di Inlam Selatan, sebagai raja muda saja. Sekarang silahkan kau menimbang, kau mesti berikan putusan sekarang juga. Lantas orang perempuan itu lompat turun dari pembaringannya, ia punya mati bergerak, bersinar bengis, mengawasi orang di depannya. Pau Loh menhadapi soal sukar, tapi ia bisa ambil putusan dengan cepat, karena ia ada seorang cerdik, demikian Choham Chiu melanuti ceritanya. Jatah ingin mati, ia sayang ia punya orang. Ia pun ketarik oleh kekajaannya guha itu. Ia mengandung harapan besar. Maka ia dan itu orang perempuan lantas jadi suami istri nyonya jelek itu benar ada lihai dan cerdik, dengan hartanya yang besar, ia bisa pakai uang sebagai dioberal. Dengan Pau Loh yang bekerja, ia bisa ikat persahabatan dan membuat perserikatan sama berbagai suku bangsa Biau lainnya, hingga kawannya jadi banyak. Pengaruhnya jadi besar. Mulanya menancap kaki di Puxit C.E., di Lyok Siausan, ia pentang pengaruh sampai di Ah Biye Chiu. Selang beberapa tahun, di Ah Biye Chiu ia bisa derikan gedung atau istana, ia angkat dirinya jadi kepala, jadi tosu. Dengan pengaruhnya, ia bikin pembesar negeri pun, turut segala sepak teriangnya, malah banyak pembesar tinggi di ibu kota telah jadi ia punya sahabat, sebagaimana Pau Loh jadi bebas dari segala kejahatannya dulu, ketika ia mengganas, membakar dan membunuh orang. Sampai di akhirnya, ia diaku sebagai toisu yang sah. Dengan ini pengakuan, pemerintah katanya ambil sikap lunak, agar Pau Loh ingat budi dan nanti bersetia kepada negara, supaya satu waktu, tenaganya bisa dipakai. Tapi justru karena ini, ia lakukan segala apa yang ia suka. Pau Loh jadi kepala besar, lah telah kumpulkan semua penyahat bangsa Piau, juga penyahat orang Han yang buron. Di sebelah itu, Pau Loh tetap hormati dan takuti ia punya istri yang jelek itu, perkataan siapa ia selamanya turut. Di seluruh Inlam, orang tahu Nyonya Pau Loh sebagai Kyoko Kwebo, ibu hantu, dan ia terima baik gelaran ini sebagai gelaran kehormatan. Di mana, ia ada sangat ditakuti. Tapi ia tinggal menetap di guhanya, yang ia atur rapi dan kuat, dari mana ia keluarkan segala rupa perintahnya. Di depan dan belakang lembah, semua mulut jalanan yang penting ada dijaga. Oleh sembilan muridnya lelaki serta ia orang ini punya pengikut. Di dalam, Kyoko Kwebo tinggal bersama tiga murid perempuannya, yanglah sangat percaya. Ia nyata ada punya kesukaan istimewa terhadap batu permata atau barang kuno segala macam, maka Guha Kwebo Tong telah jadi sebagai gudang pusakanya. Dan gudang harta bendanya itu ia percayakan kepada belasan monyet hui-hui. Ia pun ada punya semakin banyak monyet ini yang merupakan sebagai ia punya barisan pelindung atau pahlawan. Di waktu tak ada urusan, semua hui-hui terpencar dirimba di sekitarnya, mereka hidup merdeka tapi bekerja sebagai mata. Hidung mereka ini ada sangat tajam, dengan lekas mereka bisa baui adanya orang asing. Kalau mereka tangkap orang asing, mereka tak dibinasakan atau gegaras dagelnya hanya mereka bekuk untuk dibawa pada Kyoko Kwebo. Dengan lewatnya banyak tahun, Kyoko Kwebo pun dapati satu anak lelaki, jalah yang dipanggil si Ose, atau si singa muda Po Bin Seng, nama siapa kesohor sebagai nama ajahnya. Anak ini dididik sendiri oleh ibunya, maka kepandaian silatnya ada lihai sekali, beberapa lipat melebih ajahnya sendiri. Sekarang ini katanya pengikut dari singa tua dan singa muda itu sudah lebih daripada 3.000 jiwa, terpencar di Liok Siausan, Peksit C.E. dan Ah B.Y. Ciu. Katanya mereka ini, sebagai orang suku Biau. Asli, ada punya pertandaan sepotong cita Piau Piau dan sebatang bulu burung tiang oleng, tanda untuk berperang atau iainya. Kalau Kyoko Kwebo berkedudukan di Peltemo Gai, adalah singa muda di Peksit C.E. dan singa tua di Abie Ciu. Di waktu aku dengar keterangan itu, dalam hati, aku kaget bukan main, tetapi di depan mereka, aku bersikap tenang, malah aku berbalik memuji-muji, untuk tak menimbulkan kecurigaan. Pada suatu malam, aku keluar dengan diam, aku pergi ke istana Tawusu. Di sini aku dengar hal yang penting. Rupanya Pau Loh kebetulan tak ada di rumah, maka penyagaan ada sedikit kendor. Di depan, di ruangan tengah, orang sedang berkumpul, suara tertawa dan bicara ada riuh. Terang mereka ilu asik tunggui ketua mereka. Di ruangan belakang, penerangan tak ada, orang tak mudar mandir. Aku turun ke bawah, aku hampirkan jendelanya satu kamar. Dengan gunai jari tangan, aku bikin satu lubang del kertas jendela, untuk mengintip ke dalam. Dua nona berada di situ, duanya dandan dengan ringkas, golok tanto di bebokong mereka, kantong piau di pinggang masings. Dua mereka ada e-ilok. Lima orang lelaki, dengan tubuh kasar dan romen gagah, berduduk di depan nona itu. Rupanya ada taubak dari Pau Loh tetapi terhadap kedua nona, mereka bersikap menghormat. Menurut Karya, bicaranya, dua nona itu mesti ada pelajannya Kyu Chu Kuebo. Kenapa sampai begini hari Tau Wisu masih belum kembali kata satu nona. Cuyet tahu sendiri, aturannya Elo Otai ada sangat keras, yang an kata kita, Tau Wisu sendiri tak berani mengabaikannya. Sampai begini waktu, kita sudah menantikan setengah malaman lamanya. Bagaimana kita bisa pulang, untuk memberi laporan? Tiarep Jaiwilie sabar, kata satu taubak, muka siapa ada kasar dan bengis, tapi ia bicara sambil tertawa. Kita tak tahu kemana Tau Wisu sudah pergi, tapi kita percaya Tau Wisu tak akan membuat salah. Ini malam seharusnya Tau Wisu pergi ke Pitmoge akan menemui Elo Otai. Baik Jaiwilie menunggu lagi sebentar, Tau Wisu mesti tentu akan pulang. Nona itu tertawa. Kau orang menyaga di sini, Kau Wilie, kau orang tentu tak ketahui keadaan kita di sana, kata Nona yang kedua. Malam ini ada malam yang berbeda daripada biasanya. Sudah sejak tiga hari yang. Lalu, Elo Otai telah keluarkan perintah untuk berkumpul. Tau Wisu ada separoh ketua, maka kenapa ia masih belum muncul? Ketika kita berangkat kemari, matahari masih belum selam. Tapi sementara itu, Goh Tau Wisu dan si Tau Wisu sudah datang. Begitupun siau Tom Fsu kita, malah ketiga Nona dan sembilan murid yang menyaga berbagai mulut Guha, sudah siap melajani Lo Otai. Sekarang ini, yang lain juga mestinya sudah kumpul semua. Kita sangat khawatir, Elo Otai nanti unyuk kemurkahannya. Aku percaya keadaan tak demikian dengan Jiewe kata satu Tau Bak, yang hidungnya miring. Kita tahu, Jiewe ada lain, hingga ketiga Nona yang sangat gagah masih memandang matuk kepada Jiewe. Dua Nona itu girang mendengar umpakan ini, mereka bersenyum. Sebenarnya, Jiewe kata si hidung mengok ini, ini malam ada urusan apa maka telah diadakan himpunan istimewa ini? Kenapa sih semua pemimpin lainnya mesti pada berkumpul? Dua Nona itu sedang kegirangan, mereka suka memberi keterangan, maka itu, aku yang terus pasang mala dan kuping, bisa dengar keterangan mereka itu nyata Lo Otai. Jalah nyonya Agung Kyu Chu Kui Ebo ada dibikin ibuk sama laporan dari Hui Tian Ho. Perihagerakan mereka di Chio Liong San, Seng Keng Kuan, sudah nampak kegagalan, karena pasukan mereka di sana telah kena dilabrak oleh barisan kongnya. Hui Tian Liu. Jadi seperti kalap karena kegagalannya itu, tapi Lo Otai yang tabah, bisa kendalikan diri. Dasar kau demikian katanya Lo Otai. Aku larang kau Sembrono, kau tak dengar aku, kau berkeras mau menuntut balas. Kenapa kau ingin lekas rampas ke Agung dan menduduki Chow Wahyong? Kau Sembrono, pasti kau kecele. Musuh kita utama ada pihak bok. Syarat utama untuk bergerak di Inlam adalah, paling sedikitnya, kita mesti bikin delapan Tawusu berada di pihak kita, supaya mereka bisa diperintah-perintah. Kau bikin kegagalan, orang kita terpukul bujar, maka untuk perbaiki itu, kau mesti dengar aku. Sekarang kita tak boleh lagi gunai tentara. Kita mesti kirim beberapa orang yang boleh diandali untuk satroni dengan diam istana Boki Goan, guna bunuh habis pada mereka. Sekalipun begini, kita mesti mengatur dengan sempurna. Lagi beberapa hari, aku akan kumpulkan ke orang semua, akan terima perintahku, aku tanggung, kita akan berhasil. Aku insaf bencananya kalau rencana itu bisa dijalankan dengan sempurna. Akibat dari itu adalah Inlam bakal kacau dan rakyat akan menderita. Aku juga tak berani turun tangan dengan sembarangan, maka diam, aku balik ke pondokanku. Semalam itu, aku tak dapat tidur, aku mesti berpikir keras. Di akhirnya aku ambil putusan akan menunda wiusanku sendiri dan aku mesti Pergi ke bokong hujung untuk mengasih kisikan, untuk berikan juga bantuanku. Kebetulan sekali ada kejadian Kongcu mendapat sakit, ketika ini aku pakai untuk bisa masuk ke dalam istana. Begitulah aku bisa bertemu Kong ya dan beginilah ada aku punya maksud kedatangan kemari. Apa yang aku heran adalah Paulo boleh ketahui gerak geriku di Ahbi Yechiu, sedang dengan dianya, aku belum pernah ketemu. Ini ada menyatakan dia punya kelihayan. Maka, Kong ya, mulai malam ini, selanjutnya kita mesti atur penyagaan kuat di sini. Aku pun harap Kong ya dan Leong Chiang Kun suka berlaku hati, karena kau orang adalah tiang untuk wilajah Inlam ini. Bo Kong ya kerutkan alisnya, begitu pun Leong Chiang Kun. Benar Inlam ada terancam malapetaka, kata ia, sambil mengelah napas. Aku tak sangka Paulo ada kandung maksud begini besar dan ia ada demikian punya lihai. Bagi pihakku perseorangan masih mending, tapi bagaimana dengan Rakyat Inlam? Dasar berkah Tian, apa mau Choh Loo Enghiong bisa dapatkan kabar penting ini? Sekarang ini kita tak usah terlalu berkhawatir, mari kita bikin persiapan. Leong Chai Tian ada gusar sekali. Pengkhianat poh wadah demikian jahat, baik Kong ya keluarkan perintah, besuk aku nanti pimpin pasukanku akan labrak. Ah Bi Ye Chiu kata ia dengan sengit, matanya mendulik, tangannya menepuk meja. Sabar, Chai Tian, berkata bok Kong ya. Kita tak boleh sendrono. Orang musuhkan aku, mari kita siap, untuk sambut mereka biar kita pasang pancing, agar musuh hampirkan umpan. Kalau kita geraki tentara pula, pemerintah bisa heran dan sekalian menteri bisa curigai kita. Apa yang aku khawatiri adalah mereka punya banyak orang pandai dan kita kekurangan tenaga untuk melajani mereka. Loo Enghiong gagah tapi ia bersendirian. Leong Chai Tian mengerti kesukaran itu, tetapi ia tak takut, ia malah tertawa. Untuk balas budi Kong ya, aku suka lakukan segala apa ia nyatakan. Sekarang ini baiklah kita atur penyagaan di ini istana, dengan tambah pahlawan. Kim Chiepeng ada gagah, ia boleh ditempatkan di sini, untuk sekalian bantu Chau Loo Enghiong. Ia harus selalu mendampingi Kong ya. Bok Kong ya setuju, ia manggut. Siapa itu Kim Chiepeng Chau Kam Chiu tanya. Ia ada orang baharu, Sahut Toka Liyong Ong, yang lantas tuturkan halnya si Garuda saja pemas itu. Bagus memuji Koi Tubak Giam Lo, setelah ia berpikir, sayang di sini tidak ada aku punya Koko Inhe Hong Liyong Siang Kuan Hyok dan murid Kut Liyo Kiat. Jikalau tidak, mereka tentu bisa membantu banyak. Kapan Ang Heng Chiepeng dengar perkataan ajahnya, ia lantas ingat, umpama Tio Kiat menyusul, Su Heng itu tentu tak tahu gurunya ada di Kokong Hu dan dia itu sukar mencari. Maka ia lantas berbisik kepada Tian Lan, dengan siapa ia lantas saja bisa bergaul rapat. Hanya, Su Hu, kemudian Tian Lan lantas berkata, umpama Tio Su Ko datang, kira bagaimana ia ketahui Su Hu berada di sini dan bagaimana ia bisa datang kemari? Itulah gampang, Sahut Seng Guru sambil tertawa. Aku hendak cari tahu di mana mengeramnya musuh, maka sembari mencari tahu, aku nanti tinggalkan tanda untuk Tio Kiat. Kalau ia dan Siang Koan Lau Ko datang kemari, mereka tentu ambil tempat di hotel, mereka pasti akan dapat lihat tanda rahasiaku itu. Aku nanti pergi ke kota sebelah timur, ke rumah penginapan di mana dahulu aku menumpang. Selagi mereka bicara, renendadakan ada terdengar suara berisik samar di tempat yang jauh dan suara itu hilang seketika. Kof Bak Giam Lo tutup mulutnya seraja memasang kuping. Bok Kokong dan Liong To Wisu juga dengar suara itu, di saat orang bangsawan itu hendak perintah orang mencari tahu, di luar segera terdengar bunyinya posun poan sampai tiga kali. Berada di taman yang sunyi, di saat malam yang sepi itu, segala macam suara bisa terdengar nyata. Dan sebelum suara in poan berhenti betul, sebagai gantinya lalu terdengar tindakan kaki yang berisik. Bok Cheong dan Bok Yeok segera pergi keluar, akan mencegah orang bikin berisik, akan tetapi lekas juga mereka kembali dengan diturut oleh dua Ki Cheong yang romannya keren, siapa sudah lantas memberi hormat sereja tekuk sebelah kakinya. Mereka ini mengabarkan perihal dapat ditawanya dua orang jahat dan mereka mohon perintah. Bok Yeok terkejut berbareng gusar, ia segera awasi sisin sehbuta dan tokak liongong. Nyatalah Elo Oeng Hiong ada benar, kata ia. Baharu lewat jam tiga begini penyahat sudah berani datang menyatroni, lekas siap di ruangan depan, pun ciak hendak melakukan pemeriksaan kemudian ia kasih perintah. Dua Ki Cheong itu menyahuti sambil berbangkit, selagi mereka hendak putar tibuh, untuk berlalu, Kou Bak Giam lo berbangkit dan memanggil, tunggu sebentar kemudian ia ini terusi pada tuan rumah, aku kasih selamat pada Kong Yeok untuk Kong Yeom punya hokiai besar, penyahat telah lantas kena detasvan, akan tetapi kendati demikian, aku minta sukalah Kong Yeok berlaku waspada. Kawanan penyahat ini ada sangat licin, benar dua di antaranya sudah tertawan, akan tetapi bagaimana bila masih ada sisa mereka, yang masih asik sembunyi. Maka satu pemeriksaan di ruangan depan adalah tidak sempurna. Bo Kong Yeom mesti aku ketelitiannya tabit palsu ini. Baiklah Kong Yeom kasih perintah akan melakukan pemeriksaan di sini saja, liong chaitian lantas usulkan. Sembari memeriksa, kita atur penyagaan terlebih kuat, aku pikir, dengan begitu, bahagia tak ada. Bo Kong Yeom anggap usul itu benar, ketika ia hendak berikan titahnya, tiba toa Kong Chu Bok Tian Po tanya ke dua Ki Chiang, bagaimana caranya kedua penyahat kena ditangkap. Dua Ki Chiang itu memberi hormat. Kita berdua bertugas menyaga jalanan keluar masuk dari Taipan ini, sahut mereka kejadian. Ada di luar dan kita hanya terima laporan, untuk disampaikan terlebih jauh. Bagaimana duduknya hal, kita tak mendapat tahu. Kau orang dengar pekataannya liong to wasu, maka lekas kasih titah untuk siap sedia di sini Bo Kong Yeom perintah lebih jauh. Kedua Ki Chiang itu menyahuti dan lantas berlalu. Karena ini, Bo Kyok dan Bo Ciong lantas atur meja, semua barang santapan disinkirkan. Kau Bak Giam Lo suruh anaknya dan Jiye Kong Chu berdiam di dalam, untuk mereka tak perlihatkan diri dari luai. 8 Ki Chiang datang bersama 20 serdadu bersenyatakan panah. Di meja ada dipasang sebatang lilin besar. Liyong To Wisu dan Cho Ham Chiu menyembunyikan senyata, mereka berdiri di kiri dan kanan hertok itu. Begitu lekas 8 Ki Chiang dan 20 serdadunya siap, muncul rombongan kedua jalah semua anggauta pengadilan dari Ho Kong Hu, yang membawa surata dan perabot tulis, semua mereka sudah lantas ambil tempatnya masing. Sepasang lentera dinyalakan, digantung di dekat pintu, di luar kere. Lapangan peranti Bok Tianlan belajar silat telah penuh sama serdadus pengawal, di situ pun ada dipasang api terang. Saban 5 tindak, ada berdiri 1 serdadu. Belum seradus yang meronda di bahagian luar. Kemudian muncul rombongan yang ketiga titik ialah dua penyelahat yang diiring oleh 1 pacong dan 20 seradu. Si pacong sendiri maju paling dulu, menghadap Bok Kong ya, untuk memberi hormat sekalian mengasih laporan, katanya titik Chun Seng Tio Tek Piau, yang giliran Rondus sudah berhasil mebekuk dua penyelahat ini. Bagus, Tek Piau, memuji bokongnya. Sudah banyak tahun kau turut aku, aku tahu kesetiaan dan kegagahanmu. Syukur ini malam kau bisa menawan orang jahat, nanti aku ganyar kau. Pacong itu girang sekali, ia lekas mengucap terima kasih. Hanya dua penyelahat ini ada luar biasa, ia lalu melaporkan terlebih jauh. Sudah mereka muncul. Dengan mendadakan, mereka juga tak kenal satu pada lain, mereka telah saling damprat. Entah ada rahasia apa di antara mereka. Kau bangun, kata Kong ya, yang menyadiharan. Mereka ditawan berbareng, kenapa mereka tak kenal satu pada lain? Coba kau tuturkan bagaimana caranya mereka ditawan. Pacong itu berbangkit, ia agaknya ragu, tapi toh ia menutur juga. Teg Piau telah terima budi besar dari Kong ya, dari itu, Teg Piau tidak berani menyusta. Kejadian ini memang ada sangat luar biasa. Teg Piau sudah periksa mereka, percuma saja mereka dibujuki, mereka tak mau memberikan keterangan. Aku tak tanyakan hal itu satu pokong ya, memotong, sambil membentak. Aku ingin tahu caranya kau bekuk mereka. Pacong itu terperanyat, lah berlutut pula. Ja, ja, Kong ya, ia menyaut. Tadi Teg Piau meronda bersama delapan saudara, sampai di depan, di atas genteng, Teg Piau dengar suara orang berselisih. Mulanya suara itu mulai dari belakang, kemudian ada jatuh sepotong golok, hampir mengenai satu serdadu. Kita kaget tapi kita lantas siap, malah kita mengasih toh juga ke depan. Buat minta datangnya bantuan yang bisa naik ke atas genteng. Lantas kita dengar seruan di atas genteng, turunlah kau yang disusul sama pemberian. Dan ingat, pacong sekalian, hati, jangan sampai penyahat lolos. Menyusul itu ada jatuh satu penyahat kurus kering. Ketika kita mau maju, untuk membekuk, dari atas lantas terdengar seruan lebih jauh, katanya, mundur. Biarlah aku yang turun tangan dan segera loncat turun seorang dengan dandanan sebagai pengemis. Ia jatuh di atas tubuhnya si penyahat, ia tertawa dan kata, oh, penyahat, kau sial lihat tekan penyahat itu, hingga kita gampang ringkus padanya. Kemudian penyahat pengemis ini kebelakangi kedua tangannya, untuk kita ikat juga. Ia jadinya telah serahkan diri. Tek Piao ingin dengar keterangannya si penyahat pengemis yang aneh itu, ia menolak dengan kata, bukankah Kong Ya sudah pulang? Pasti Kong Ya bakal memeriksa sendiri, maka sebentar duduknya hal bakal jadi terang. Kong Ya tertawa. Begitu? Sekarang kau mundur dulu. Kau hadapkan itu penyahat bangsa pengemis jaga baik itu penyahat kurus. Tio Pacong menurut, ia mundur dengan cepat. Biar bagaimana, ruangan pengadilan sementara itu ada cukup rapi dan suasana ada angker. Cepat sekali Tio Pacong muncul pula, ia jalan di depan, empat serdadunya giring satu penyahat dengan rambut riapan, mukanya kotor, bajunya rombeng, sepatunya tak keruan. Di tempat angker sebagai itu, ia nampaknya tak jerili, ia berani melihat ke sekitarnya. Baharu saja ia muncul atau dari kiri, dari jendelanya satu kamar, terdengar seruan kaget, eh, itu toh aku pun atio suko. Dalam kesunyian, suara itu kedengaran sangat nyata. Pengemis itu terperanyat, sampai ia merendek. Ia dengar itu suara, ia segera menoleh, mulutnya bergerak, tetapi ia tak keluarkan sepatah katapun. Diam, ada orang yang telah kasih kisikan pada bokong ya, karena suara tadi ada suaranya anghai jiecoh kun. Sebab ini bocah, meskipun ia diperintah diam di dalam, diam toh ia ajak jie kongcu mengintip keluar. Anaknya kou bak giam lo segera kenali suhengnya, hingga ia tak dapat kendalikan diri untuk tak berseru. Ia hampiri ajahnya, untuk mengasih kisikan, dan kapan seng ajalip pun sudah kenali muridnya, dia ini lebih jauh kisiki bokongnya. Bok ki go an pun heran dan terperanyat. Yang an kuatir, elo on hyong, aku tahu bagaimana harus bertindak, kemudian ia kata. Sementara itu, Tio Kiat juga sudah angkat kepalanya, hingga kegirangannya bukan main akan lihat dan kenali ia punya guru dan sute, maka itu, segera ia maju lebih jauh li, akan berlutut di depan orang bangsawan itu, untuk memberi hormat sereja perkenalkan diri. Ia minta maaf yang ia sudah datang secara lancang itu. Bok kongnya bersenyum. Apakah kau ada tong pek, wan Tio Kiat muridnya coh elo on hyong nyat tanya. Dengan kera hormat, Tio Kiat menarkan pertanyaan itu. Merdekakan ia bokongnya segera menitah. Kembali Tio Kiat memberi hormat pada hertok. Ia tak berani bicara sama gurunya, ia melainkan. Lirik guru itu, yang berdiri di belakang bokongnya. Ia girang akan dapati guru itu nampaknya lebih bersemangat daripada biasanya, sedang di sebelah gurunya, ia tak kenal liong to wisu yang sikapnya gagah. Ia berdiri diam dengan kedua tangan dikasih turun. Tio Kiat, aku ketahui tentang kau dari kau punya sute e coh kun, berkata bokong ya kemudian. Setelah kau orang berpencaran disarang. Penyahat di Cio Lyong San, aku telah bawa sute kau kemari dan dari ia-nya aku dapati segala keterangan mengenai kau orang dan gurumu, malah disini, aku telah bertemukan sute emu itu dengan ajahnya. Bagaimana kau bisa loloskan diri? Bagaimana kau bisa datang kemari sekalian menawan penyahat itu? Tio Kiat ada satu orang polisi yang ngulung, ia tahu bagaimana mesti bicara sama orang besar. Ia pun mesti bicara, agar tak ada orang curiganya. Maka ia lantas ceritakan bagaimana bersama coh kun ia lolos dari tangan penyahat tapi kena tertawan oleh tentera negeri, bagaimana, selagi pertempuran berlaku, ia dapat jalan untuk loloskan diri sendiri, sebab ia tak dapat kesempatan akan tolong pula pada coh kun. Di tanah pegunungan itu, aku tak bisa te jari jalan keluar, ia cerita lebih jauh. Aku kelaparan dan kehasan, maka akhirnya, aku rubuh pingsan. Ketika kemudian aku sedar, nyata aku telah ditolong oleh satu pemburu, yang panggul aku ke gubuk batunya. Pemburu itu, dan istilahnya, ada orang Nabi Yau yang baik, mereka sering bergaul sama orang Hon dan suka pergi ke pasar untuk jual hasil pemburuannya. Buat sepuluh hari aku menumpang sama mereka, yang berikan aku makanan hingga kesehatanku kembali. Wangku telah lenyap, sedang pakaian ku ada pakaian. Penyahat, yang itu waktu telah jadi rombeng dan kotor. Setelah pamitan dari suami istri Biaw itu, aku bikin perjalanan sebagai pengemis, sampai tadi siang aku baharu sampai di sini. Maksudku yang utama adalah mencari suhu dan siang koan elootat koan kemudian baharu sutae. Di kota selatan, di rumah penginapan, aku dapat keterangan halnya satu tabib buta yang biasa bawa kelenengan, tentang siang koan elootat koan, aku tak peroleh apa juga. Aku bingung, terutama kapan aku pikir sutae. Aku malu bertemu suhu selama sutae belum dapat dicarla dengan tak tujuan, aku jalan di luar kota, karena pikiran kusut, aku jalan tunduk saja, sampai tahu aku kena langgar satu orang, mulut siap aur bawa rak, jalannya sempojongan. Yang aneh, selagi tubuh orang itu tak bergeming, aku sendiri mundur sampai enam atau tujuh tindak. Terang itu orang ada punya kepandaian tinggi karena ini tubrukan, pikiranku jadi jernih. Aku berdiri diam, di pinggiran, untuk kasih si mabuk itu lewat. Aku sudah pikir untuk kembali ke kota. Siapa tahu, sel pemabukan itu lewat sambil ngoce dengan damperatan atau kutukannya, suaranya tak nyata, samar kedengaran, sayang malam ini aku ada punya urusan, Kalau tidak, tentu aku tabas terlebih dahulu kau punya kepala anjing. Karena ini, aku jadi curiga, diam aku kuntit padanya. Selama di perjalanan, seng sore telah. Sampai, dalam gelap gelita, orang itu tak tahu aku kuntit padanya. Di pintu kota, ia dongak memandang iauteng kota, lantas ia bertindak masuk. Aku duga ia mau bekerja dan memeriksa tinggi rendahnya iauteng kota. Sampai di perapatan, ia ambil jalan arah timur. Tak pernah ia menoleh ke belakang jai anan. Di sini ada sepi, di ujungnya ada sebuah kuante e-bio, yang mencil sendirian. Ia masuk ke dalam bimau seperti juga bio itu ia sudah kenal baik. Aku menyusul masuk. Di dalam ada dua ruangan, gereja itu sudah tua sekali, rupanya tak ada yang rawat. Terang di anakai biomi sebagai pondokan. Untuk mendahului dia, aku mutar ke belakang, sampai di pendopo tengah, di mana ada sinar api, aku dengar suara orang bicara. Di antara terangnya api lilin, duduk atas alas rumput kering, ada dua orang. Di situ ada satu poci arak dan sisa barang makanan yang satu adalah si pemabukan tadi yang lainnya ada seorang kurus beroman sebagai kunyuk. Dia ini adalah penyajahat yang barusan aku bekuk. Jieko, setengah harian kau pergi ke kota, kau tinggalkan aku sendirian, coba orang yang nyalinya kecil, pasti dia sudah ketakutan setengah mati. Demikian si kurus menyersali. Nyata kau telah menenggak banyak, maka ini satu poci harus jadi bagianku. Ia jumput poci arak dan gelogoki isinya. Kau boleh minum, Elo Okyu, tapi jangan kemaru kata si Jieko itu. Kau mesti hati. Ingatlah itu malam, kejadian pada Elo Ongko dan Elo Opet, coba tidak ada ketua kita, kecuali rubuh di tangannya si tua bangka si Jieko yang buta palsu, mereka pasti akan lenyap, tak akan kembali. Sepulangnya, mereka sudah dimaki habiskan oleh ketua kita. Syukur mereka tak diadukan kepada Elo Otai, kalau jah, jelakalah mereka. Ingat, jangan bikin gagal, atau aku nanti seperti juga bikin kau celaka. Jangan khawatir, tidak apa sahut si kawan. Aku girang akan dengar pembicaraan mereka, yang menyebut-nyebut suhu nyata mereka ada orang jahat dan dua kawannya, yang kelima dan kedelapan, pernah rubuh di tangan suhu. Jangan khawatir, Jieko kata Elo Okyu sambil tertawa kemudian. Aku tahu aku punya kewajiban. Menurut aku, tak usah kita bekerja secara begini besar. Berapa sih liahainya satu tua bangka si Jieko itu? Semua beberapa ratus kicil yang toh ada bangsa kantong nasi cuma beberapa orang saja, yang bisa loncat ke atas genteng. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.